Halo semuanya, gue Mikal dan di video kali ini gue pengen ngomongin soal IG story dari Samsung S52 series, tepatnya di S52 Plus. Untuk IG story ini gue lakukan dengan 2 cara ya, direct dan indirect. Direct itu gue ambil langsung pake aplikasi IG-nya dan indirect itu gue rekam pake HP, terus gue upload ke IG yang kemudian dari hasil IG story tersebut gue download lagi kemudian gue tampilkan di video ini. Dan kira-kira beginilah hasilnya. Oke, ini khususin aja, ini yang Ultra Wide-nya S52 Plus Direct IG, hasilnya kira-kira seperti ini, kita bawa lari. Ya, seperti itu ya. Ini untuk yang normalnya, Direct IG S52 Plus, ini kira-kira hasilnya seperti ini, kita bawa lari ya. Nah, kira-kira seperti itu ya hasilnya ya. Kembali ini direct IG yang gue bisa pake lensa teleskop-nya ya, ini lensa teleskop-nya, ini lensa ketiganya yang gue pegang. Yes, ini udah bisa kamera zoom-nya juga. Nice. Direct IG, ini Full HD di 30 kamera normal, kita bawa lari. Nah, kira-kira seperti itu ya. Indirect IG Full HD 30 Ultra Wide. Seperti ini, kira-kira hasil rekamannya, kita coba bawa lari. Seperti itu ya. Indirect IG Ultra Wide. Full HD 30. Nah, kira-kira seperti ini, kita bawa lari. Seperti itu ya. Indirect IG Full HD 60. Seperti ini. Nah, dengan Super CD. Bawa lari ya. Indirect IG Full HD 60. Normal. Nah, ini kita bawa lari ya. Seperti itu, kira-kira. Indirect IG Full HD 60 tanpa Super CD. Jadi, kita bawa lari. Seperti itu ya. Indirect IG Ultra Wide tanpa Super CD. Full HD 60. Ini kita coba lari ya. Seperti itu, kira-kira. Indirect IG Full HD 60. Indirect IG Full HD 60. Uh, capek. Ini di 60 HD 60. Ultrawide. Kita coba bawa lari ya. Indirect IG Full HD 60. Di 8K. 34. Hasilnya seperti ini ya. Bawa lari. Wah, masih stabil. Wow. Indirect IG Full HD 60. Ini kamera selfie. Kita lihat belakangnya. Kita bawa lari. Seperti itu ya. Kira-kira. Indirect IG Full HD 30. Ini kira-kira. Seperti ini. Lihat bayangannya. Kita bawa lari ya. Seperti itu, kira-kira. Full HD 30. Indirect. Depangnya kayak gini. Selfie cam. Kita bawa lari. Seperti itu ya. Indirect Full HD 60. Seperti ini. Kita lihat depangnya. Terus kita coba bawa lari. Seperti itu ya. Itu HD 60. Indirect. Seperti ini. Kita bolari ya. Seperti itu. Kira-kira. Nah, ini yang namanya Samsung SM2 Plus. Yang pakai videonya. Kita lihat ini. Sudurnya seperti apa. Kita kira-kira. Oke enggak. Ini hasil rekaman. S22 Plus. Portrait Video. Kita pakai kamera depannya. Kira-kira hasilnya. Seperti ini. bisa dilihat ya ini kayak gimana sih bokeh di belakian belakangnya kayak gitu dan ya kayak-kaya seperti ini aslinya tuh kelihatan tuh belakang blurnya seperti apa dan rambut gue juga ada yang blur-blurnya kayak gimana tuh ada blur-blurnya kayak gini ya oke jadi itulah hasil IG story dari s22 plus kalau gue baca-baca Samsung juga ada collapse dengan tiga aplikasi sosmed agar bisa memanfaatkan semua keuntungan kamera Samsung seperti autofocus portrait mode serta stabilisasi langsung dari aplikasi IG nya tapi pas gue coba ini gua masih belum ngelihat fitur-fitur tersebut ada di s22 plus tapi kemungkinan akan ada di masa depan kapan gua juga belum tahu tapi kita tunggu aja ya ya gua rasa sekian dulu untuk video kali ini like kalau kamu suka dislike aja kalau nggak suka share kalau bermanfaat dan jangan lupa subscribe ke channel gadget apa gua Mikal dari gadget apa undur diri stay safe stay healthy dan sampai sampai jumpa di video berikutnya dah sub indo by broth3rmax